Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membedah laporan keuangan salah satu perusahaan bank BUMN yang masuk salah satu bank terbesar Indonesia yaitu dari hasil penggabungan dari beberapa bank pada saat kritis monitor yaitu PT, bank, mandiri, persero kenapa ada persero teman-teman? karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia makanya disitu ada bank, mandiri, persero nah disini bisa kita lihat laporan keuangnya rilis pertanggah 29 Juli 2022 kita akan membedah laporan keuangan semester 2 nya apakah mengeri mengalami kenaikan atau penuhungan bisa kita lihat disini laporan keuangan rilis pertanggah 28 Juli 2022 direktur utamanya ada Pak Darmawan Junaidi dan direkturnya ada Pak Sigit Rastowo nah di laporan keuangan di posisi atas sendiri kita akan melihat kasnya memang kebanyakan kas perusahaan perbankan itu memang pada tahun 2021 mengalami penurunan tapi kita lihat di mirip apakah juga mengalami penurunan bisa kita lihat disini pada tahun 2021 kas yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri ini berjumlah Rp23.948.885.000.000.000 tahun 2022 di pertanggal 30 Juli kasnya itu Rp22.550.848.000.000.000 dan disini bisa kita lihat di posisi aset sendiri bisa kita lihat bahwa pada tahun 2021 ini berjumlah Rp1.725.611.108.000.000 sedangkan pada tahun 2022 semester 2 Rp1.785.766.841.000.000 ya saya juga lupa bahwa total aset ini mengalami kenekan sejumlah Rp3.48% dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan tadi kasnya itu mengalami penurunan sejumlah Rp6.2% bisa saya bilang dari antara perbankan Bank BRI sama BCA itu yang paling kecil itu mandiri kasnya mengalami penurunan sedangkan total lebelitas sendiri bisa kita lihat lebelitas itu adalah utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan memang perbankan ini apabila kita menyimpan uang di bank memang masuknya dia lebelitas karena itu bukan uang yang dimiliki oleh perusahaan bank sendiri nah disini bisa kita lihat bahwa total lebelitas yang dimiliki oleh bank BRI pada tahun 2021 itu 1.326.592.237.000 sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini 1.380.000.000 Rp. 959.491.000 atau mengalami kenaikan sejumlah 4.9% nah di total ekuitas sendiri bisa kita lihat bahwa modal yang ekuitas itu adalah modal pada tahun 2021 modal yang dimiliki oleh bank BRI adalah Rp. 222.111.282.000.000 sedangkan yang dimiliki sedangkan pada tahun 2022 itu yang dimiliki oleh ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan bank mandiri adalah Rp. 220.819.000.000 Rp. 546.000.000 atau mengalami penurunan sejumlah 0.58% itu itu penurunannya teman-temannya tapi stagnan ya untuk pendapatannya sendiri pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh bank BRI dari pendapatan bunga dan syariah itu pada tahun 2021 sejumlah Rp. 48.613.146.000.000 sedangkan pada tahun 2022 total pendapatan yang dimiliki oleh bank mandiri dari bunga dan pendapatan syariah itu sejumlah Rp. 52.934.276.000.000 atau mengalami kenaikan sejumlah 10% pendapatannya dibandingkan tahun sebelumnya untuk laba perode perjalanan sendiri laba perode perjalanan sendiri pada tahun 2021 itu sejumlah Rp. 13.685.167.000.000 sedangkan pada tahun 2022 berjumlah Rp. 22.44.308.000.000 atau mengalami kenaikan sejumlah 61.8% nah untuk posisi sahamnya sendiri ini adalah Rp. 9.325.000.000 per lembar saham jika nilai wajarnya dari total ekuitas dibahagi dengan jumlah saham yang beredar itu Rp. 4.731.000.000 atau sudah 100% mengalami kenaikan atau sudah cukup mahal berdasarkan laporan keuangan untuk KPT LX akuitasannya sendiri Rp. 430.82.000.000.000 dari mana didapatkan ini dari total saham yang dimiliki perusahaan dikali dengan harga saham yang berharga sekarang mungkin segitu saja videonya bisa kita bilang bahwa PT DNR ini langsung diapresasi oleh market dengan penerakan pelabahannya makanya harga sahamnya cukup naik saya pendidikan oke mungkin segitu saja videonya lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh